Detektif Tina dapat telepon darurat dari museum lokal. Seseorang telah mencuri bros karab eksklusif dari Mesir Kuno. Pertama, Tina mengecek semua CCTV. Ini temuannya. Apa kamu bisa tahu pencurinya cuma dengan melihat kedua gambar ini? Kamu lihat cowok ini? Di gambar pertama, dia megang gelas terbuka. Tapi di gambar kedua, gelasnya tertutup. Cowok itu ngumpetin bros curian di dalam gelasnya. Detektif Tina buru-buru ke TKP. Waktu bros itu hilang, pihak museum mengunci semua pengunjung di dalam museum. Tapi Satpam gak nemuin tersangka di antara pengunjung. Gimana dia bisa kabur? Bisa nebak? Perhatiin langit-langitnya. Lihat jejak sepatu di patung itu? Pencuri manjat patung ini dan kabur lewat jendela di plafon. Tina pergi ke atap buat nyari petunjuk. Apa kamu melihatnya? Pencuri ninggalin gelasnya di atap. Ada nama kedai kopi di gelas itu. Bright Cup. Tina bisa ngunjungi tempat ini dan ngecek rekaman CCTV-nya. Tina tiba di kedai kopi yang lokasinya dekat dengan museum. Sayangnya mereka gak punya CCTV. Jadi Tina menanyai staff kedai kopi itu. Ellie, si barista bilang, Sorry, aku gak kenal dia. Aku cuma kerja di sini. Miko, sang manajer bilang, Wajahnya gak asing, tapi aku gak yakin pernah ketemu dia di mana. Dan Pri, si Satpam bilang, Maaf, saya belum pernah ketemu cowok itu. Percaya deh, saya gampang ingat wajah orang-orang. Tina tahu pasti, salah satu staff itu bohong. Kamu tahu siapa? Ellie, lihat iPad-nya. Ada panggilan masuk dari cowoknya. Lihat baik-baik foto kontaknya. Itu pencurinya. Berarti Ellie ikut bersekongkol dalam kejahatan ini. Tina bilang kepada Ellie, Maaf, kita harus melanjutkan obrolan ini di kantor polisi. Tapi Ellie kabur lewat halaman belakang. Tina membuntutinya dan berakhir di lantai bawah tanah yang gelap. Tina tersesat dan menemukan tiga kurungan ini. Kurungan pertama tertutup api. Ada balok-balok es batu besar memenuhi kurungan kedua. Dan kurungan ketiga penuh kalajengking berbisa. Tina harus milih satu untuk kembali ke atas. Kamu bisa bantu milihin dia opsi paling aman? Kurungan berisi balok es. Dia bisa kedinginan. Tapi ini tetap lebih aman dibanding dua kurungan lain. Polisi menangkap Ellie dan membawanya ke kantor polisi. Selama interogasi, dia memberi tahu Tina empat fakta. Pertama, nama cowok itu Alex. Kedua, dia mantan pacarku. Kami udah nggak ada hubungannya lagi. Kami kuliah di kampus yang sama dan ketemu di kelas sejarah. Dan terakhir, aku nggak tahu kenapa dia nyuri bros konyol itu. Salah satu fakta itu tidak benar. Bisa kamu tebak yang mana? Fakta keempat. Lihat atau Ellie? Gambarnya identik dengan bros yang dicuri. Dia pasti tahu sesuatu tentang barang yang dicuri itu. Ellie mengaku kalau pencuri itu mungkin ngumpet di sebuah kastel terbengkalai di luar kota. Tina pergi ngecek kastel itu. Tapi siapapun yang ingin sampai ke kastel harus ngelewatin labirin ruwet ini. Kamu tahu mana dari empat jalan setapak ini yang bisa membawa Tina ke kastel itu? Jalan pertama mengarah ke kolam berisi buaya. Jalan ketiga nggak mengarah ke mana-mana. Dan jalan keempat kembali ke titik awal. Jadi Tina harus milih jalan kedua. Tina masuk kastel dan ngelihat sebuah ruangan yang penuh dengan artefak kuno. Dia langsung tahu di mana pencuri itu. Apa kamu bisa ngelihat dia? Mumi ini megang ponsel. Alex kabur ke lantai bawah tanah. Lalu Tina ngejar dia. Sayang, pintu di belakangnya menutup dan Tina terjebak. Kamu bisa bantu dia mecahin kodenya untuk lolos? Kalender di pintu bertuliskan, You force heaven to be empty. Kalau kamu baca kalimat itu lagi, kamu bakal dengar kode bilangan tujuh digit dalam bahasa Inggris. U-4-7-2-B-M-T Di ruang berikutnya, Tina kejebak di perangkap lain. Sebuah suara menyeramkan bilang, Kalau kamu menekan tombol yang benar, kamu akan kulepaskan. Tapi kalau pilihanmu salah, kamu akan tinggal di sini selamanya. Kamu cuma punya satu peluang untuk lolos. Semoga berhasil. Tombol mana yang bisa membuka kuncinya? Sudah bisa kamu tebak? Dia harus milih tombol hitam. Gambar di dinding ini adalah petunjuk. Pelangi memiliki semua warna, kecuali hitam. Tina keluar dari jebakan dan masuk ke ruangan yang penuh perabot tua. Dia langsung melihat tiga detail aneh dari ruangan ini. Kalau kamu, Ada buku-buku di dalam perapian ini, tapi nggak kebakar. Lihat lukisan di dinding ini, wanita ini berkedip. Dan bayangan di cermin nggak cocok sama sekali dengan ruangan itu. Tina nemuin Alex di dekat pintu bawah tanah ini yang mengarah ke kota bawah tanah kuno. Alex menjelaskan bahwa bros karap itu nyembunyiin kunci rahasia. Tapi ada empat kunci di pintu gerbang itu. Cowok itu cuma punya satu peluang buat milih yang benar. Kunci mana yang harus dipilih? Kerajaan Ravinia mau berkunjung ke kota saat berkeliling dunia. Tentu aja, mereka memakai mahkota mereka yang berharga. Mereka minta wali kota buat bikin tindakan pencegahan khusus. Jadi, dia naruh mahkota itu di berangkas di ruang tersembunyi di kantornya yang dijaga beberapa penjaga. Tapi besoknya, waktu wali kota mau meriksa mahkota itu buat laporan kalau semuanya aman ke keluarga kerajaan, dia mulai panik. Kamu tahu kenapa? soalnya mahkota di dalam berangkas palsu. Mahkota pertama masih ada label harganya. Mahkota kedua patah dan salah satu permata di mahkota ketiga hilang. Nggak mungkin kayak gini kalau mahkota itu asli. Wali kota pengen mastiin pencuri mahkota itu ditangkap. dia juga berharap polisi bakal nemuin mahkota itu sebelum media mengendus kejadian itu. Dan satu-satunya orang yang bisa ngebantu dia adalah detektif Imelda. Jadi, wali kota langsung ngehubungi detektif itu. Detektif itu tiba di kantornya dan memeriksa ruang rahasia itu. Dia melihat sesuatu yang bisa membantu penyelidikannya. Kamu tahu apa itu? Ada secari kertas di bawah salah satu mahkota palsu. Pencuri meninggalkan surat. Detektif Imelda ngebaca surat itu. Pak wali kota, saya sangat kecewa kepada Anda. Kejadian ini membuktikan Anda tidak becus dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para tamu Anda, juga para warga. Itu fatal. Saya bisa saja mengembalikan mahkota ini jika Anda memberikan sejumlah uang. Ingat kata-kata saya dan perhitungkan tiap huruf yang saya sebutkan dalam surat ini. Hubungi saya di sini. 19.1 1.2 28.1 6.2 dan 11.4 1.2 21.3 2.2 3.3 Salam Cowok Teka-Teki Apa maksud angka-angka ini? Wali kota mengira itu nomor telepon. Dia langsung mengambil telepon dan menekan angka itu. Tapi sesuai dugaan detektif Imelda. Nggak diangkat. Di salah satu kalimat terakhir suratnya, cowok Teka-Teki menggaris bawahi kata-kata. Ingat, kata-kata. Perhitungkan huruf. Pasti itu petunjuk. Angka sebelum titik nunjukin kata yang harus kamu cari di surat itu. Dan angka setelah titik nunjukin huruf mana yang kamu butuhin di kata itu. Misalnya, 19.1 berarti kamu harus nyari kata ke-19 yaitu Kamanan. Nah, kamu butuh huruf pertama yaitu K. Kalau dilanjut, kamu bakal dapat Cafe Barat. Sebelum pergi ke cafe itu, detektif Imelda meriksa rekaman CCTV malam itu. Wali kota mengajaknya ke ruang pengawasan. Ada tiga monitor di sana yang masing-masing nunjukin ruangan itu dari sudut berbeda. Detektif Imelda sadar cuma satu kamera yang merekam langsung. Dua kamera lainnya cuma gambar palsu. Rekaman mana yang asli dan kenapa? Kamu ingat keadaan ruangan itu waktu diperiksa detektif Imelda? Jamnya jelas nggak ada di dinding ini. Tapi, di dinding seberang. Jadi, rekaman di monitor pertama palsu. Rekaman di monitor kedua juga nggak asli. Kalau kamu perhatikan, kamu bakal melihat ngengat yang terbang di ruangan itu. Tapi, gerakannya nggak berubah. editannya kurang mulus tuh. Berarti, rekaman dari monitor ketiga lah yang asli. Detektif Imelda memutar ulang rekaman itu dan nemu rekaman waktu cowok teka-teki masuk ke ruangan. Wajahnya ditutup. Jadi jelas, mukanya nggak kelihatan. Tapi, detektif Imelda ngelihat sesuatu yang bisa bantu dia nemuin pelakunya. Kamu tahu apa itu? kalau lihat sudut kiri bawah, kamu akan melihat seseorang masuk ke ruangan dan cepat-cepat pergi waktu cowok teka-teki nyuri mah kota. Artinya, cowok teka-teki punya kaki tangan? Buat nyari tahu itu, detektif Imelda menanyai semua penjaga yang bertugas malam itu. Penjaga pertama, Georgie. Bilang dia berjaga di depan pintu. Dia cuma pergi waktu ke toilet. Penjaga kedua, Jojo. Bilang dia berdiri di depan pintu kantor wali kota semalaman. Dan penjaga yang istirahat cuma Georgie. Penjaga ketiga, Budi. Bilang dia juga berjaga di pintu. Detektif Imelda tahu cuma satu orang yang jujur dan dua penjaga bohong. Siapa yang bohong? Kamu ingat nggak seperti apa sepatu orang yang masuk ke ruangan itu? Dia pakai sepatu cats putih. Nah, Budi memakainya juga. Jadi, dia bohong. Karena Jojo nggak nyebutin kalau Budi pergi. Dia juga bohong. Cuma Georgie yang jujur di sini. Budi dan Jojo langsung mohon-mohon sama Imelda. Kami nggak mau di penjara. Kami sumpah nggak nyuri apa-apa. Percaya sama kami. Detektif Imelda bertanya, terus kenapa kalian bohong? Mereka bilang mereka mendengar suara dari ruang rahasia waktu Georgie ke toilet. Akhirnya, Budi ngecek ruangan itu dan Jojo tetap mengawasi. Waktu Budi melihat orang di ruangan itu, dia ketakutan dan langsung kabur. Dia ngasih tahu Jojo kalau dia mendingan dipecat daripada celaka. Sementara Jojo, dia bohong karena Budi adalah sahabatnya dan dia nggak mau Budi dipecat. Karena mereka nggak pernah melihat ada orang masuk atau keluar ruangan itu. Mereka pikir mereka salah lihat. Soalnya, malam itu mereka udah kecapean. apa yang bisa Imelda lakukan buat mastiin apa penjaga itu jujur atau tidak? Dia bisa ngecek rekaman CCTV jalan luar gedung buat mastiin nggak ada yang masuk atau keluar. Waktu Imelda nggak ngelihat siapapun lewat jalan itu, dia menyimpulkan kalau Budi dan Jojo jujur. Detektif itu mutusin buat ngecek ruang rahasia itu sekali lagi buat cari tahu gimana cara cowok teka teki itu masuk. Beberapa saat kemudian, dia berhasil nemu pintu rahasia. Kamu ngelihat pintu itu nggak? rak buku itu sebenarnya pintu. Dia meriksa pintu itu buat nyari tahu cara membukanya. Dia ngelihat tiga tombol, tapi cuma satu yang bisa ngebuka pintu itu. Kalau Imelda salah tekan, pintu bakal terkunci selamanya dan dia nggak bakal nemu rahasia di balik pintu. Tombol mana yang harus dia tekan? Perhatikan buku-buku di samping tombol itu. Salah satu judulnya aneh banget. Sementara yang lainnya masuk akal. Itu pasti anagram, kata, atau frasa yang terbentuk saat kita menyusun kembali hurufnya. Waktu kamu menyusun kembali judulnya, kamu bakal nemu tombol kedua. Detektif Imelda menekannya dan pintu rak buku itu terbuka. Detektif itu nemu lorong sempit dengan tangga ke bawah. Dia menuruni tangga dan pintu di belakangnya tertutup. Dia mencoba membukanya tapi percuma. Jadi, terpaksa dia menuruni tangga itu. Dia sampai di sebuah ruang bawah tanah. Di dalamnya cuma ada sekop dan pelang petunjuk tentang apa aja yang ada di dekat situ. Di lubang kiri ada ular berbisa. Lubang kanan dipenuhi gas beracun. Dan di atas dia ada anjing galak dengan gigi tajam. Apa yang harus dia lakukan? dia harus pilih lubang di atas. Dia harus mendengarkan suara anjing itu dan menunggu anjing itu tidur. Lalu, dia bisa pelan-pelan melewatinya. Pasti itu cara cowok teka-teki masuk dan keluar ruang rahasia. Detektif Imelda nggak mau buang-buang waktu. Jadi, dia pergi ke cafe barat. Dia lihat ada cowok yang lagi duduk di meja sudut. Cowok itu kelihatan mencurigakan. Waktu detektif Imelda nyamperin, dia langsung menulis sesuatu di korannya. Setelah menjawab teka-teki itu, dua pintu muncul di depan mereka. Salah satunya tertulis nama Gina di atasnya dan yang lain nama Andi. Pelayan menyelinap di belakang kedua orang itu dan mendorong Gina memasuki pintu Gina dan Andi melalui pintu Andi. Gina terperosok ke dalam lubang dan mendarat di kebun misterius. Tak sengaja, dia membangunkan kurcaci sangat marah kepada Gina. Tapi dia setuju membiarkan Gina pergi jika bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Dia menunjukkan kepada Gina tiga rumah jamur kecil dan bertanya yang mana rumahnya. Apa kamu tahu? Apa kamu lihat bunga di topi kurcaci itu? Gagang pintu rumah jamur kedua adalah bunga yang sama. Jadi, pasti itu rumahnya. Andi di sisi lain jatuh ke dalam penjara bawah tanah mistis. Penjaga penjara itu adalah raksasa Ogre dan dia sangat senang akhirnya punya tawanan. Tapi dia setuju membiarkan Andi pergi kalau bisa memilih portal mistis yang benar untuk melarikan diri. Dua portal mistis muncul di depannya. Masing-masing membawanya ke sebuah ruangan. Dia harus tinggal di dalam ruang pilihannya selama lima menit. Ruang pertama penuh gas beracun yang akan merobohkannya dalam empat menit. Dan pintu kedua penuh air. Jika Andi memilih ruang ini, dia harus dirantai ke lantai dengan air yang naik sangat cepat. Di ruang mana cowok itu bisa bertahan? Andi harus memilih ruang pertama. Dia harus mengambil nafas dan menahannya selama semenit. Setelah itu, dia harus menunggu empat menit sampai pintu terbuka. Lalu, dia bisa kabur. Baik Gina maupun Andi tiba-tiba kembali ke aula setelah menjawab teka-teki mereka dengan benar. Mereka senang bisa bersama lagi. Di ujung aula ada pintu dan di depan pintu berdiri seorang penyihir. Dia menaruh tiga tongkat sihir di atas meja di depannya dan bilang, kamu gak perlu melakukan apapun pada salah satu tongkat sihir ini. Satu harus kamu patahkan jadi dua dan satu lagi harus lebih pendek dari setengah tongkat. Penyihir bilang mereka cuma bisa menjawab sekali dan kalau jawaban mereka salah dia gak mau membuka pintu. Jadi, apa kamu tahu tongkat mana yang harusnya paling panjang, mana yang harus dipatahkan jadi dua dan mana yang harus paling pendek? Kamu lihat laba-laba yang menggantung dari langit-langit itu? Mereka gembok pintu berbentuk mirip laba-laba. Mereka pasti sedang memberi petunjuk kepada Gina dan Andi. Sawang tempat laba-laba pertama menggantung adalah yang terpendek, jadi tongkat pertama harus terpendek. Sawang laba-laba kedua yang terpanjang artinya tongkat kedua harus tetap pada ukurannya. Dan panjang sawang laba-laba ketiga sedang, yang artinya kedua orang itu harus mematahkan tongkat ketiga jadi dua. Penyihir membuka pintu dan Gina serta Andi memasuki kamar tidur. Tiga roh melayang-layang di dalam kamar, masing-masing mengaku sebagai pemilik rumah besar itu. Gina tahu cuma satu dari mereka yang berkata sebenarnya. Siapa dia? Roh wanita tua yang berkata benar. Kenapa? mari lihat gelas balik. Apa kamu melihat potret yang digantung di dinding aula? Di sana ada potret dari wanita ini. Itu cuma berarti dia dulu salah satu pemilik rumah besar ini. Perhentian berikutnya adalah ruang duduk. Ketika masuk, Andi melihat hal aneh. Apa itu? Sebentuk wajah hilang timbul di perapian. Berikutnya, kedua orang itu memasuki ruang baca. Apa yang begitu aneh di sini? Jari baju zirah ksatria abad pertengahan ini mengetuk-ngetuk pedangnya. Ruang berikutnya adalah kamar tidur tamu. Apa yang aneh di sana? Bola kristalnya menunjukkan seseorang yang terjebak di ruang bawah tanah. Gina dan Andi menengok lantai bawah tanah untuk berjaga-jaga jika memang ada yang butuh pertolongan. Tapi mereka juga harus memecahkan teka-teki lagi untuk masuk. Ada panel password dan mereka harus mengetik tujuh angka untuk membuka kunci pintu. Mereka gak tahu apa kemungkinan password itu. Untung ada tulisan di dinding dan kata ini tertulis di atasnya. Apa artinya ya? Balikan tulisan itu. Apa yang kamu lihat sekarang? Huruf-huruf itu mirip angka ya. Jadi passwordnya adalah 1 8 3 7 8 3 7 7 Ada tiga orang di lantai bawah tanah yang mengaku terjebak di sana. Tapi cuma satu di antara mereka yang berkata jujur. Siapa dia? Apa kamu lihat jahitan di siku wanita ini? Dia adalah boneka kain seram. Jadi dia bohong. Dan lelaki ini memiliki cakar bukannya jari jemari. Dia pasti bisa berubah bentuk atau apa. Lalu pasti orang ini yang berkata benar. Maka Gina dan Andi mengajaknya. Setelah kedua orang itu menjawab teka-teki di tiap ruangan dengan benar, pelayan muncul lagi. Terima kasih pengembara. Sekarang kalian bebas pergi. Tapi kalian harus tahu ini. Kami semua yang di rumah ini dikutuk. Jawab teka-teki terakhir ini agar kutukan bisa lenyap. Begitu kami akhirnya bebas, kami akan membantu memperbaiki mobilmu. Lihat aja. Ada sembilan orang di depanmu. Rina dan Lucy datang ke Las Vegas untuk pergi ke rumah neneknya Jana. Tapi mereka selalu datang ke rumah yang salah. Di rumah pertama, mereka bertemu nenek ini dan di rumah kedua ada nenek ini. Menurutmu, nenek mana yang berbahaya? Yang kedua, dia sedang merencanakan sesuatu. Sementara nenek pertama cuma bersiap-siap untuk pesta Halloween. Mereka pun pergi ke pesta Halloween di sana. Penyelenggara melarang mereka masuk tanpa kata sandi. Tapi mereka tidak tahu kata sandi itu. Si penyelenggara menyukai kostum mereka. Jadi, dia memberi mereka petunjuk. Aku makan kerang. Aku hidup di laut. Aku bergerak perlahan. Aku punya lima tangan. Siapa aku? Dalam sekejap, Jana, Rina, Lily, dan Lucy diperbolehkan masuk. Jadi, apa kata sandinya? Bintang Laut Jana mandi untuk menghapus riasannya. Tapi seseorang menuangkan cat ke kepala pancurannya dan airnya berubah menjadi hijau. Jana menanyai Lucy, Rina, dan Lily. Lucy bilang, tadi aku mencuci baju lalu memasak selai kiwi. Maaf, aku pergi dulu. Takutnya gosong. Lily bilang, aku mandi dan keramas tepat sebelum kamu. Ada apa? Kenapa kamu hijau begitu? Dan Rina bilang, aku lagi belajar buat ulangan geometri nih. Jangan berisik ya. Siapa yang mengerjai Jana? Lily bilang dia baru saja keramas, tapi rambutnya kering dan sudah dikepang. Selain itu, dia memakai gaun di bawah jubah mandinya. Pakiannya mencurigakan. Lily menginap untuk menemani Jana. Sementara itu, Rina mengajak Lucy mengunjungi bibinya, Vera. Vera punya tokoh sihir yang menjual beragam ramuan. Saat Vera mendengar tentang apa yang menimpa Jana, dia berkata, oke, aku butuh tiga bahan untuk meramu minuman penyembuh. Ini yang pertama, saat melihat aku, terus maju saat merah dan berhenti saat hijau. Apa kamu bisa menebak bahan ini? Semangka Mario tiba-tiba masuk. Tangan kanannya menyentuh dinding dan terus berjalan. Rupanya, sudah waktunya sarapan. Mario tiba di meja. Ada tiga apel, tapi cuma satu yang bisa dimakan. Dua lainnya beracun. Sayangnya, Mario harus sarapan. Apel mana yang harus dia makan? Lihat, ada ulat di dalam apel ini. Artinya, apel ini tidak beracun dan aman dimakan. Tak lama kemudian, Mario melewati istana besar yang sudah tua. Dia mau masuk untuk melihat isinya. Dia mencoba membukanya. Tapi terkunci, butuh kata Sandy untuk membukanya. Ada deretan angka di sini. Empat digit lagi harus ditambahkan ke belakangnya. Bisa tebak angkanya. Satu tambah tiga sama dengan empat. Tiga tambah empat sama dengan tujuh. Empat tambah tujuh sama dengan sebelas. Lalu, tujuh tambah sebelas sama dengan delapan belas. Jadi, angka berikutnya adalah dua dan sembilan. Dua puluh sembilan. Karena itu, hasil sebelas ditambah delapan belas. Dan, delapan belas ditambah dua puluh sembilan menghasilkan empat puluh tujuh. Yaitu, empat dan tujuh. Kata Sandy-nya adalah dua, sembilan, empat, tujuh. Dan jawabannya tepat. Itu pun terbuka. Dan Mario berjalan ke koridor gelap berdebu. Mario melihat koridor panjang dengan banyak belokan. Tugas Mario adalah mencari tahu belokan mana yang harus dia tempuh. Tapi tidak terlalu sulit. Dia berada dalam galeri seni dengan banyak lukisan di dinding. Setelah setiap belokan, dia bisa melihat dua lukisan. Mario harus mengikuti lukisan yang asli. Dia butuh bantuanmu untuk membedakannya. Oke, ini yang pertama. Mana yang asli? Kedua lukisan ini sepertinya The Story Night karya Van Gogh. Tapi lihat, di salah satu lukisan ini ada pesawat di langitnya. Van Gogh jelas tidak melukis pesawat. Jadi, yang ini pasti replika. Sebaiknya, Mario memilih belokan satunya. Belokan lagi. Ada lukisan lagi. Kali ini, Girl with the Earl Peering. Karya Johannes Vermeer. Mana yang asli? Perempuan di karya yang asli tidak punya tindik hidung. Jadi, lukisan di sebelah kanan yang palsu. Dan, Mario harus belok kiri. Kamu pasti tahu yang satu ini. Mona Lisa. Karya Leonardo da Vinci. Tapi salah satu lukisan ini tak masuk akal. Bisa lihat perbedaannya? Lihat di gambar kanan. Kamu bisa melihat mobil di jalanan di balik punggung wanita ini. Jadi, Mario harus belok kiri. Ini adalah The Resistance of Memory. Karya Salvador Dali. Lukisan mana yang palsu? Yang sebelah kiri. Kayaknya, smartphone modern meleleh ini kurang cocok di sana. Belok kanan. Dan, tersisa satu pilihan lagi. Ini American Gothic. Karya Grand World. Perhatikan baik-baik dan bantu Mario memilih. Pria di lukisan kanan punya tato di buku-buku jarinya. Jadi, lukisan itu pasti palsu. Mario harus belok kiri. Tiga sahabat ini tinggal tidak jauh satu sama lain dan sering bertemu untuk minum kopi bersama. Nama mereka Pak Biru, Pak Merah, dan Pak Putih. Suatu hari, mereka menyadari bahwa dibalik mantel. Mereka mengenakan baju dengan warna berbeda. Merah, biru, dan putih. Pak Biru berkata, Hei Pak Putih, apa kamu sadar kita semua memakai warna yang berbeda dari nama asli kita? Pria yang memakai baju putih menjawab, Wow, kamu benar. Bisakah kamu menebak baju warna apa yang mereka kenakan? Pak Biru cuma mungkin memakai baju putih atau merah. Tapi kita tahu ada orang lain yang mengenakan baju putih. Artinya, Pak Biru cuma bisa memakai baju merah dan Pak Putih hanya bisa mengenakan baju biru atau merah dan baju merahnya sudah dipakai orang. Jadi, Pak Putih memakai baju biru, Pak Merah memakai baju putih. Ketiga wanita ini, Jessica, Mariam, dan Olivia sedang belanja. Dua dari mereka sedang hamil dan salah satunya mencoba mencuri semangka. Bisakah kamu membedakan mana yang menyembunyikan semangka? Olivia, dia memakai sepatu hak untuk wanita hamil. Sepertinya sepatu ini sebaiknya dihindari. Marco dalam perjalanan kerapat bisnis penting. Dia terburu-buru karena agak terlambat. Sayangnya, dia mengalami kecelakaan. Mobilnya baik-baik saja, tapi sopir satunya menabrak pohon. Untungnya, dia tidak terluka. Mereka pun menelpon polisi. Saat Pak Polisi tiba, Marco menceritakan kisahnya. Aku mengemudi cepat, tapi hati-hati. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depanku. Aku berhasil menghindari tabrakan. Tapi dia menabrak pohon. Saat dia melihat mobil mahalku, dia menyalahkanku atas kecelakaan ini. Karena itu memang salahmu. Aku mengemudi dengan pelan sambil mengobrol dengan istriku tentang liburan kami berikutnya. Lalu, kamu muncul entah dari mana. Petugas polisi mengerti siapa yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Apa kamu tahu juga? Si pengemudi lain, dia sendirian di mobilnya. Artinya, dia mengobrol dengan istrinya lewat telepon. Itu dilarang. Terbangun di aula besar, tak seorang pun ingat siapa dirinya dan gimana mereka sampai di sana. Mereka melihat pintu besar yang tertutup. Orang-orang itu menatap sekeliling ruangan dan tampak ada yang aneh. Apa itu? Patung-patung ini. Mereka tersembunyi di seluruh ruangan. Ada lima orang dalam ruangan, tapi mereka menemukan enam patung. Pasti ini kuncinya, kata seorang pria. Kita harus cari patung yang lain dari yang lain. Kamu bisa menebaknya? Yang ini, matanya lain daripada yang lain. Orang-orang itu mencoba memakai patung aneh itu sebagai kunci dan berhasil. Pintu terbuka dan semua orang masuk ke ruang berikutnya. Tapi, saat orang yang memberi saran untuk memakai patung melihat sekeliling, dia sadar dia sendirian di sana. Tiba-tiba hantu perempuan muncul di depannya. Kalau mau keluar, masing-masing dari kalian harus mencahil tegak-tekiku, katanya. Tapi, kalian pasti gagal. Dia lenyap dan pria itu melihat sekeliling ruangan. Dia menemukan sebuah simbol aneh dan dekoder sandi di meja. Kamu bisa menemukan sembilan simbol lain? Ini ke sepuluh simbol itu. Pria itu mulai mengurai pesan memakai dekoder. Apa kamu juga bisa memecahkannya? Bunyinya page 52. Pria itu membuka buku di meja. di halaman 52 ada teka-teki yang ditulis dengan bahasa kuno. Kalau punya aku, kamu ingin membagikanku. Jika membagikanku, kamu tidak punya aku. Apakah aku? Pria itu segera bisa menjawab. Apa kamu juga bisa? Jawabannya, rahasia. Pria itu terkejut dia bisa membaca teka-teki yang ditulis dalam bahasa kuno. Jawabannya adalah Sandi pintu. Dia mengetik kata itu dan pintu pun terbuka. Tiba-tiba dia ingat namanya Tommy. Dia ahli bahasa dan pembaca Sandi. Sementara itu di ruang lain, seorang pemuda mendapati dirinya di tempat yang penuh tanaman. Di meja ada tiga bunga dan ketiganya tertawa jahat. Tulisan di depan bunga-bunga itu berbunyi bunga bohong. Bunga pertama bilang, Kamu tak akan bisa keluar dari sini dan tak akan pernah lepas dari kami. Nyerah aja lah. Yang kedua bilang, Aku lupa cara kamu bisa lepas dari kami entah dengan memotong atau mencabut kami. Yang ketiga bilang, mencabut dan memetik kami adalah cara yang benar. Apa yang harus dilakukan cowok ini? Memotong, mencabut, atau memetiknya? Jawaban yang benar adalah memetik. Bunga-bunga ini berbohong, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kata-kata mereka adalah Satu, ada cara untuk lepas dari mereka. Dua, bukan dengan memotong atau mencabut. Tiga, cuma ada satu cara menyingkirkan bunga-bunga itu yang tersisa tinggal memetik. Cowok itu kemudian memetik bunga-bunga tersebut. Dia melihat huruf-huruf menyala pada kelopaknya. Huruf-huruf itu harus disusun untuk memperoleh jawaban. Apa jawabannya? Basket? Iya, keranjang. Cowok itu memeriksa keranjang dan menemukan catatan terlipat di dasarnya. Dia membuka lipatannya dan terbaca teka-teki ini. Di kolam ada beberapa bunga dengan lebah melayang di atasnya. Ada berapa bunga dan lebah jika kedua pernyataan ini benar? Satu, jika tiap lebah hingga di satu bunga, seekor lebah nggak akan kebagian bunga. Dua, jika tiap dua lebah hingga di satu bunga, ada satu kelebihan bunga. kamu bisa bantu cowok ini memecahkan teka-teki? Ada empat lebah dan tiga bunga di kolam. Tiba-tiba kuntum bunga matahari muncul di meja. Cowok itu memakainya sebagai kunci pintu dan pintu terbuka. Lalu dia ingat namanya Johnny dan dia tukang kebun. Di ruangan lain, seorang gadis mendapat dirinya dikelilingi kristal dan batu permata indah. Di dinding ada papan dengan nama dan gambar berbagai permata. Sebagian permata adalah jawaban bagi teka-teki ini. satu apakah kamu tahu ratu dan raja sepanjang masa sangat menyukai warna ungu ku yang cantik? Dua namaku kayak air aku sebiru lautan bisa kamu tebak apakah aku dan yang mana gambarku? Nomor tiga hei aku juga dari air aku terlihat pada benang dan ditemukan di dalam kulit kerang. Empat kamu kenal banget aku ayo semangat aku bikin kota di tempat penyihir tinggal. Lima namaku seram tapi aku gak berbahaya aku bergaris-garis kayak kucing. Bisa kamu cocokkan teka-teki dengan permatanya? Jawaban yang benar adalah satu amethyst dua aquamarine tiga pearl empat emerald lima tiger's eye. cewek itu mendengar bunyi dan melihat kotak di meja telah terbuka. Dia mendekati kotak itu dan membaca teka-teki berikut. Ratu menghadap raja untuk melaporkan dayang-dayangnya. Di pagi hari ratu menaruh kalung amethyst di kotak perhiasan untuk melindunginya dari sinar matahari. Gak heran jenis batuan ini cenderung memudar di sinar matahari. Dia melewatkan hari itu dengan membaca buku di perpustakaan. Suatu saat dia memandang keluar jendela dan melihat dayang-dayangnya di kebun dengan memakai kalung ratu. Dayang-dayang menangis dan bilang bahwa itu gak benar. Dia tak akan mencuri barang ratu. Raja membuka kotak perhiasan dan ternyata kalung itu masih ada di dalamnya. Siapa yang berbohong? Gadis itu segera sadar bahwa dayang-dayang adalah seorang pembohong. Apa kamu lihat batu kecubung itu sekarang lebih redup dari sebelumnya? Artinya dayang-dayang memang memakai kalung ratu di luar. Cewek itu memecahkan teka-teki tersebut. Tiga permata muncul dari dasar kotak perhiasan. Citrine, garnet, dan Alexandrite. Ada juga catatan yang berbunyi perkirakan berat masing-masing batu tanpa memakai timbangan. Teka-teki ini akan membantumu. Kamu bisa perkirakan berat tiap batuan? Berat citrine 280 gram, garnet 114 gram, dan Alexandrite 57 gram. Tiba-tiba cewek itu ingat namanya Mila. Dia ahli permata dan mengoleksi batu kristal. Di ruangan lain, seorang wanita menemukan 6 gelas di meja. Tiga di antaranya penuh air. Wanita itu melihat catatan pindahkan satu gelas saja agar gelas-gelas berselang-seling penuh dan kosong. Gimana dia melakukannya? Dia harus mengambil gelas kelima dan menuang airnya ke dalam gelas kedua. Tiba-tiba gelas-gelas itu lenyap. Sebagai gantinya, dua set bahan berbeda dan sebuah catatan muncul di meja. Catatan itu berbunyi, temukan tiga perbedaan. Kamu bisa menemukan semuanya. Ini ketiga perbedaan itu. Wanita itu mengambil bahan-bahan tersebut dan memasukkannya ke dalam kuali. Tapi ada yang hilang. Bersinar dan indah ditakuti manusia serigala, kita harus punya lebih banyak untuk ratu kita yang berharga. Koin dan cermin, nampan dan perangkat minum teh yang dibeli para bangsawan ketika jatuh ke dalam utang. Jawabannya perak. Wanita itu menambahkan sedikit perak dan memperoleh ramuan yang bisa melelekan kunci. Saat dia membuka pintu, dia jadi ingat namanya Lala dan dia ahli kimia. Seorang wanita tua menemukan dirinya di ruang ini. Dia melihat empat foto di meja. Semua foto kayaknya diambil di waktu yang berbeda. Catatannya berbunyi, adakah orang yang tampil di semua foto? Kamu bisa bantu wanita itu menemukannya? Ini dia. Meskipun ada tanda-tanda penuaan, kamu bisa melihat itu adalah wanita yang sama. Lihat tayi lalatnya yang ada di atas bibir deh. Cermin muncul di depan wanita tua itu. Tunggu, apa itu dirinya? Wanita yang difoto itu? Cermin menunjukkan dia dengan pria memakai setelan. Dia kelihatan bingung. Ada pelayan di sebelah kiri dan pengantin di kanan. Jangan dengerin dia! Aku istrimu! kata pengantin. Kamu bohong aku istrinya! teriak pelayan. Bisa kamu tebak siapa yang berbohong? Cewek yang di sebelah kiri adalah istrinya.